Intro Menindak lanjuti kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMSIMH di Desa Belanti, Kecamatan Pandibatu Komisi 2 DPRD Kabupaten Pulang Pisau akan mendorong pemerintah kabupaten membentuk perusahaan daerah pertanian Diselah menghadiri kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo di Desa Belanti, Siam, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau Ketua Komisi 2, Yopi Satriadi, ST menyampaikan terkait langkah apa saja yang akan diambil oleh Lembaga Dewan, khususnya Komisi 2 di mana salah satu tugas pokok dan fungsinya membidangi pertanian Tentunya keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kalimantan Tengah dalam mengoptimalisasi sektor pertanian di Pulang Pisau serta rencana menjadikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu lumbung padi nasional dan menjadi satu pusat kekuatan ekonomi dalam program ketahanan pangan nasional disambut baik oleh pemerintah daerah Yang pasti dalam waktu dekat ini pemerintah mencoba menjalin kerjasama dengan daerah yang memerlukan suplai beras Kemudian untuk mempermudah pemasaran serta meningkatkan produksi pangan khususnya beras, pemerintah akan berkoordinasi serta mendiskusikan bersama DPRD khususnya Komisi 2 dan Dinas Pertanian agar segera membentuk perusahaan daerah pertanian Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Bapak Bupati dan intinya nanti perusda ini dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Pulang Pisau Kami sangat bersyukur dengan kunjungan ini berarti memang pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian sangat serius untuk membangun pertanian di Pulang Pisau harapannya memang dengan kedatangan ini dapat mendatangkan program-program yang bisa banyak menyentuh masyarakat sehingga masyarakat Pulang Pisau untuk segi perekonomian di bidang pertanian akan lebih meningkat dan semakin meningkat lagi kepada Pak Kadis Pertanian Pulang Pisau bahwa kalau ini terjadi penambahan jumlah padi yang akan dipanen bagaimana hilirisasinya, penjualannya, packagingnya apakah sudah ada yang menangkap karena saya dengar dulu ada provinsi ingin membeli 400 ton beras dari Pulang Pisau yang sampai sekarang memang kata Pak Kadis masih digantung atau di PHP yang belum direalisasikan itu baru yang sekarang kalau nanti ada penambahan jumlah padi kita produksi kita dua kali lipat apakah tidak akan menjadi masalah baru? yang pertama memang kita butuh kerjasama kerjasama dengan daerah-daerah yang mungkin masih kekurangan stok beras disitu kita bisa untuk mencukupi mereka yang kedua ada masukan dari Pak Kadis bahwa kita akan lebih enak berjalannya untuk pemasarannya itu kita bentuk perusda nanti kita akan diskusikan di tingkat DPRD karena laporan Pak Kadis beliau sudah melaporkan ke Pak Bupati untuk usulan ini nanti kami bahas dulu ada plus minusnya tidak sehingga ujung-ujungnya sejahteraan masyarakat yang paling penting dan utama dari Kabupaten Pulang Pisau Hermawan Mihing, Jurnal TV Terima kasih telah menonton